Kami pernah menyampaikan bahwa kasus ini dimulai dengan adanya keresahan daripada masyarakat, yaitu adanya konvoy yang terjadi pada tanggal 29 yang lalu. Dan kemudian kami adakan penyelidikan, namun kami perlu tekankan di sini bahwa kami tidak fokus pada konvoynya. Ada sesuatu yang lebih besar lagi yang harus diungkap, di mana ini menyangkut suatu organisasi. Nah, dalam penyelidikan kami, akhirnya kami temukan adanya perbuatan melawan hukum, adanya pidana. Tidak hanya sebagai person tetapi dalam suatu organisasi. Nah, di sini kami temukan bahwa organisasi kilafatul muslimin ini memiliki badan hukum yayasan. Dalam undang-undang ormas, yayasan merupakan bagian daripada undang-undang ormas itu sendiri. Yaitu yang pertama perkumpulan, yang kedua yayasan. Dan ternyata yayasan ini juga memiliki kaitan dengan kantor pusat yang ada di Lampung. Oleh karenanya, kami konstruksikan pasal terkait dengan undang-undang ormas, yaitu suatu organisasi masyarakat yang menganut, mengembangkan paham yang bertentangan dengan Pancasila. Dan juga kami konstruksikan undang-undang nomor 1 tompak 6, yaitu terkait penyampaian berita bohong yang bisa menimbulkan keonaran. Dan dalam prakteknya bukan hanya masyarakat umum, termasuk umat muslim sendiri. Nanti akan kami jelaskan. Kemudian dari konstruksi yang kami buat ini, kami sudah menetapkan beberapa tersangka. Dan sesuai dengan penjelasan kami kemarin, penyidikan kami ini bersifat bersinambungan. Oleh karenanya, kami juga telah menemukan delik baru, perbuatan mawat hukum baru, yaitu terkait dengan undang-undang sistem pendidikan nasional, di mana kegiatan mereka ini juga melanggar undang-undang sistem jiknas dan juga undang-undang tentang pesantren. Hadirin sekalian yang kami hormati, bahwa metode CR versi mereka, yang selama ini dilakukan oleh kelompok ataupun ormas ini, yang pertama mereka menggunakan website yang terdiri atas video dan juga artikel-artikel. Artikel-artikel ini juga dilengkapi dengan adanya selebaran. Selebaran sebelah dari ini setelah dianalisis oleh ahli, para ahli, baik itu ahli hukum, pidana, ahli literasi dan ideologi Islam, kemudian ahli bahasa dan lain sebagainya, firm bahwa ini bertentangan dengan undang-undang ormas, yaitu bertentangan dengan Pancasila, karena menyebarkan hal-hal yang bertentangan dengan ideologi negara. Dan ini kami perlu sampaikan kepada rekan sekalian, mungkin nanti akan dijelaskan oleh pihak BNPT, apa yang disampaikan oleh petinggi-petinggi ormas ini, baik kolifahnya, pemimpin daulahnya, amir daulahnya, yang mengatakan selama ini bahwa mereka mendukung Pancasila dan NKRI, yang terjadi adalah kontradiktif. Ini nanti akan kami jelaskan. Sebagai contoh, terkait video yang kami cita dari websitenya dan artikel, Pancasila tidak akan bertahan lama. Pancasila dan Undang Rondasan 45 tidak akan bertahan lama. Islam tidak mengenal toleransi. Kiai-kiai di zaman demokrasi ini banyak bohongnya. Nah ini melukai juga umat muslim juga. Kemudian demokrasi dilaksanakan itu bisa dengan, harus dengan senjata. Nah ini. Namun yang lebih parah lagi rekan-rekan sekalian yang menjadi keprihatinan bersama, bahwa selain website, bulletin dan lain sebagainya, mereka ada lembaga pendidikan dan pengkaderan. Jadi perlu digarisbawahi. Pendidikan dan pengkaderan. Setelah kami koordinasi dengan Kementerian Agama, bahwa apa yang disebut mereka sebagai pesantren itu bukan pesantren. Karena tidak memenuhi persyaratan sebagai pesantren. Nah mereka memiliki 25 pondok pesantren. Sementara ya. Tetapi apabila dihitung unitnya, karena ada tingkatannya itu terdiri dari 31. Ini baru sementara kami akan berkembang terus untuk mencari sekolah-sekolah yang terafiliasi. Kemudian dari lembaga pendidikan ini, dipimpin atau di kurikulumnya diatur oleh murabi, masing-masing pimpinan pondok pesantren, dan menteri pendidikan. Yang dikatakan, setelah kami periksa menyatakan bahwa saya setara dengan menteri pendidikan. Itu diatur. Di mana sekolah-sekolah ini berbasis kilafah dan tidak pernah mengajarkan Pancasila. Undang-Undang Dasar 45. Kemudian yang kedua, taat hanya kepada kolifah, sedangkan kepada pemerintah, itu tidak wajib. Kemudian juga diajarkan di sini bahwa sistem yang sudah final adalah kilafah. Di luar kilafah itu adalah togut. Kemudian, atau setan, iblis. Kemudian, semua lembaga pendidikannya itu tidak mengacu terhadap Undang-Undangan Nasional. Apakah itu Undang-Undang Sistik Nas, Sistim Pendidikan Nasional, maupun Undang-Undang Pesantren, di mana dalam Undang-Undang tersebut mengwajibkan berasaskan Pancasila. Dan Undang-Undang Dasar 45. Kemudian, mereka memiliki sekolah dimulai dari SD, SD 2 tahun, ulangi 3 tahun, SMP 2 tahun, SMA 2 tahun, dan 2 universitas. Satu ada di Bekasi, satu ada di NTB. Di mana setelah menjalani pendidikan selama 2 tahun di universitas, mendapatkan gelar SKHI. Sarjana Kekalifahan Islam. Nah ini menjadi berita yang bersama. Oleh karenanya, rekan-rekan sekalian, yayasan pendidikan ini yang didirikan, itu adalah sebagai suatu alat. Oleh karenanya, aktanya kami cita sebagai instrumental alat kejahatan, karena memang digunakan untuk melakukan tindakan yang berlawanan dengan hukum. Lanjut, kami perlu sampaikan juga, mereka memiliki struktur yang hampir sama dengan negara. dimulai dari pimpinan tertinggi adalah Oleh Fah, sudah kami tangkap, Abul Kadir Hasan Baraja, kemudian Amir Daulah, setingkat provinsi, kemudian kepala Amir Wilayah, itu setingkat kabupaten, kemudian Umul Ukro, setingkat kejamatan, dan yang paling rendah adalah Amir Mas'ul, kemasyulat. Nah, dari semuanya ini, warga-warganya, mulai dari tingkat yang ke bawah, wajib memberikan infak, sodako, per hari seribu, per hari. Data yang kami dapatkan, ini baru puluhan ribu, baru tahap pertama kami temukan puluhan ribu, data warganya ini. Kemudian tidak, menutup kemungkinan akan ada dana-dana yang dari luar, ini masih tahap penyelidikan, dan sejak awal kami sudah berkoordinasi dengan PPA, TK, di sebelah kami. Kemudian juga kami perlu sampaikan, bahwa, mereka, dalam pendidikannya ini, ya didanai oleh, warga. Kemudian juga, untuk merekrut, atau penggadaran ini, siswa-siswanya, pendidikannya bersifat gratis. Jadi, untuk masuk gratis, kemudian, tetapi, wali muridnya nanti akan dibayat, untuk wajib memberikan infak. Kemudian, rekan-rekan sekalian, hadirin sekalian yang kami hormati, bahwa, hasil penggeledahan kami, kami temukan, puluhan ribu, data, warga, kilafatul, muslimin ini, ormas ini, yang ditunjukkan dengan, ada namanya, KTP versi kita, kalau mereka ada namanya, nomor induk warga. Jadi, setelah kami, klasifikasi, yang tertinggi adalah, wira swasta, kemudian, petani, 20%, karyawan, 25%, guru, 3%, termasuk di sini, ada, ASN, dan juga dokter, dan lain sebagainya. Nah, kemudian, warga-warga ini, setelah mereka dibayat, akan diberikan, buku sak, buku sak, buku ini, latar belakang, tegaknya, kilafatul muslimin, bisa ditunjukkan di sini ya, buruk warna hijau, nah ini, ini, buku sakunya mereka, dimana merujuk kepada, darurul islam, kartus wiryo. Jadi, bisa, rekan-rekan bisa menjabarkan sendiri, bahwa acuan mereka, buku ini, dimana mengacu kepada, ajaran daripada, kartus wiryo. Kemudian juga, yang menjadi keprihatinan kita bersama, khususnya dalam, pengkaderan ini, siswa-siswa, di dalam setiap sekolah, tidak pernah diajarkan, Pancasila, tidak pernah ada bendera, tidak boleh menghormat bendera, selain bendera, kilafatul muslimin, bendera kilafah, ya itu, kita cita-cita semua. Artinya, seperti yang kami sampaikan tadi, tidak, wajib tunduk, kepada, pemerintah. Nah ini, menjadi keprihatinan kita bersama, dan, kami di sini juga, perlu menyampaikan, pada hadirin sekalian, bahwa, mulai dari pimpinan tertinggi, ini, Abu, Abdul Hassan Baraja ini, merupakan, ex-Napiter, yang pertama, pernah difonus, lima tahun, terkait dengan, teror warman, lima tahun. Kemudian, pengabuman gereja, Malang, dan, Borobudur, difonus, lima belas tahun. Kemudian, setelah kita introgresi, lebih mendalam, juga ada kaitannya, dengan peristiwa, Talang Sari, merupakan bagian daripada, NI, di Lampung, dan putra, yang bersangkutan, itu meninggal di sana. Kemudian, juga, dari struktur, kepengurusan, itu, banyak diantaranya, merupakan, ex-Navitet, ini hasil, pemerintahan kami, apakah itu, JI, JAD, NII, dan, di sini, menurut pengakuan, yang bersangkutan, justru, yang bersangkutan ini, posisinya, adalah lebih tinggi, daripada, Abu Bakar Basir, dan, Abdullah Sungkat. Medcom.id, a part of media group network.